Hai teman kulineran, nama saya Helga Koconte dari Previds. Saya menjadi vegetarian, itu untuk menyembuhkan diri saya dari beberapa penyakit kronis yang saya punya dari kecil. Waktu itu tidak pernah dicoba melalui cara medis, tidak bekerja, jadi saya mencoba menjadi seorang vegetarian dan makan makanan sehat berbasis kutuh. Dalam kedua tahun ternyata penyakit saya langsung-langsung hilang. Kebetulan waktu lagi sekolah di Belanda, ketemu sama partner saya Max yang juga menjadi vegetarian karena alasan lingkungan. Jadi dari situ kita waktu itu sangat terpukau dengan the healing power of food. Dan ingin membuat lebih banyak orang itu suka, enjoy dan bisa menjadikan anak-anak itu menjadi diri raksa mereka. Jadi Previds itu idenya lahir di akhir tahun 2012. Cuma kita memperadikan diri untuk membuka kecil kecilan itu di November 2013. Jadi itu kita mukanya di rumah teman, pakaian rumahan, benar-benar kecil kecilan lah gitu kayak kantin. Dan actually customer-nya tuh reception-nya bagus banget. Jadi customer kita yang dari 5 tahun lalu memulai makan breakfast di Repo itu sampai sekarang banyak sekali yang masih menjadi customer kita. Dan memang kita sangat customer-centric perutunya. Jadi kita itu kalau inovasi selalu nanya customer, mereka mau makan makanan sehat seperti apa. Kalau misalnya ada menu baru pun biasanya kita roll out selama sebulan itu kita nanya feedback. Apa yang kurang, apa yang mereka ingin lihat ada lebihnya di dalam satu makanan yang lebih. Jadi kita berevolusi sesuai dengan feedback customer. Dan 2 tahun pertama memang kita waktu itu berumahan ya fokusnya. Jadi kita buka di Repoa, terus itu di rumah kenalan kita juga di November. Tahun ketiga itu kita baru berani membuka outlet di mall. Dan karena reception-nya cukup bagus. Jadi akhirnya kita memberanikan diri untuk ekspansi secara bertahap gitu ya lebih banyak di tempat-tempat yang prime gitu. Jadi sekarang kita udah ada outlet di flagship-nya di Menteng. Terus class-casual entry. Restoran kita ada di Pepe, Pim, dan Mawangsa. Dan ada 2 express outlet di Pundingan. Di daerah House House atau DHMC. Dan di Nail Shuffle, Central Park. Burgers itu kayak warm-stop place buat semua orang yang pemangat sehat itu mau nyoba. Mulai dari Western comfort food, ada burger, ada steak, Asian comfort food, vegan renang platter, vegan yamin, sampai ke the greenest of the greens kayak salad, smoothie bowls, dan lain-lain. Jadi semuanya itu ada di sini. Terus yang kedua kayaknya taste yang bisa dinikmati banyak orang, enak gitu kan. Meskipun bahan-bahannya bener-bener idealis, organik, dan natural gitu. Jadi kita mau buat makanan saat itu fun and actually enjoyable buat ikan subsist setiap hari. Filosofi Burgers itu adalah kita percaya bahwa makanan yang sehat. Itu adalah makanan yang sehat untuk konsumer, orang-orang yang penanam tanamannya, dan untuk lingkungan juga gitu. Itulah yang menyebabkan kita memilih trend-based food dengan bahan-bahan sebagian besar organik dan direct resource pro ngomot-maners. Misi kita adalah bagaimana caranya membuat polong makan berkesadaran itu mainstream. Jadi semakin banyak orang di kota-kota besar itu mengadopsi polong makan ini menjadi daily lifestyle mereka, dan mereka bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!